Baik, kita ke informasi lainnya. Pemirsa Hamin 3 menjelang tahun baru di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Pada Sabtu malam terlihat sepi dan tidak ada antrian calon penumpang pesawat. Sedangkan data penumpang dan pesawat yang bergerak melalui Bandara Soekarno-Hatta ada tren penurunan dibandingkan tahun lalu pada hari yang sabar. Pada Sabtu malam atau tiga hari jelang malam pergantian tahun baru, suasana terminal keberangkatan 1B Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Terlihat lebih sepi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bahkan tidak ada antrian panjang di kaunter pemeriksaan barang bawaan serta pemeriksaan tiket para calon penumpang. Berdasarkan data posko utama Natal dan Tahun Baru Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten, pada tiga hari jelang pergantian tahun baru ada 33 penerbangan tambahan yang telah digunakan, 9 pesawat internasional dan 24 pesawat domestik. Kemudian total pesawat yang datang dan berangkat melalui terminal Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 813, sedangkan tahun 2017 lalu ada 1.311 pesawat. Prediksi puncak arus penumpang yang menggunakan jasa Bandara Soekarno-Hatta jelang tahun baru pada Sabtu ini. Namun berdasarkan data posko tidak ada lonjakan signifikan dan kepadatan penumpang terjadi pada Sabtu pagi hingga siang hari. Dari Tanggerang, Aibarani Ainews melaporkan.